Memang dari sisi ruangan sebenarnya sudah mengadai, cuma pada saat-saat tertentu jadi membudaknya perunjung, sehingga menyebabkan beberapa titik terkesan hajat. Yang di atasnya kan sebenarnya layanan ketamatan, sebenarnya belum terindahkan. Tapi yang di bawah, PTSB itu memang ada beberapa yang pada saat tertentu kurangnya. Nah, berkaitan dengan IKTV, IKTV kemarin sempat viral di media sosial. Kita ini ada keterbatangan ketersediaan belangko. Jadi belangko ini di-drop dari pemirsa pusat dan kita harus ngambil sendiri. Kemarin di hari-hari kita baru dapat 500 belangko dari 16.400.000 yang kita perlukan. Kita tanya kenapa di pusat terlambat, karena di pusat 18.000.000 untuk 34 provinsi. Dibagi, gitu kan. Nah, kita bisa bayangkan, kalau setiap hari itu berlaku seharusnya rata-rata besar ya. Karena kotak-kotaknya anak saja, itu anak yang harus ber-KTP, yang umurnya 16 ke 17, setiap tahun berlaku-laku 12.000 jiwa. Setiap tahun. Setiap tahun. Yang umur 16, dari 1 Januari sampai 31 Desember nih, kan umurnya kan naik-naik misalnya. Bulan Februari naik 17 ya, dia harus bikin ber-KTP. Itu totalnya 12.000 jiwa. Belum lagi yang pindah, belum lagi yang hilang, yang rusak, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa 14.000 setiap tahun. Karena belangko, KTP itu terbatas. Dan kita dari pusat, termasuk mesin cetaknya, yang satu hari rata-rata itu menggurus 50.000, bisa dicatat. Terus, solusinya apa, penggantinya. Itu surat keterangan bandar penduduk sekat. Eket itu sebenarnya sama dengan KTP, jika dia tidak bentuk belakang, itu bentuk kertas yang ada baktoknya. Jadi, ini berbelaku di mana pun. Terima kasih telah menonton!